Pak Jokowi gue udah ngomong dulu, mentang-mentang, ya iya, padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh gak ada kan ini, legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan lainnya. Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Eh, apa sih kalau bohong lo? PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah di kalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak gak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Reviews on Focus Tribuners, mempersamai Anda kembali hari ini bersama dengan Senila Iyarda. Kita masih mengikuti bagaimana hasil quick count. Di kontestasi Pilpres 2024, yang mana suara paslon nomor 23 ini sampai saat ini, Ganjar Mahfud masih berada di posisi paling buncit. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud ini tidak menyentuh angka 20%. Di berbagai lembaga survei hitung cepat maupun real count sementara yang dikeluarkan oleh KPU secara resmi. Kalahnya PDI Perjuangan ini kebanyakan dengan sosok Presiden Jokowi Dodo, yang mana memang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk secara langsung diserang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Lantas bagaimana kacamata pengamat saudara terkait anjoloknya suara Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan ini, saya sudah tersambung secara langsung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat politik Citra Institut, Bang Efriza. Bang Efriza, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih Mbak Nila Iyarda, dan terima kasih untuk Tribun News undangannya. Ini hitung cepat sudah selesai dilakukan, atau saat ini masih berlangsung begitu ya Bang? Ya, hasil real count sementara yang juga dilakukan oleh KPU. Ini yang kita tahu bagaimana kemudian pas lo nomor dua, Prabowo Gibran unggul, perolehannya sekitar 59-58 persen, namun yang kemudian ingin saya tanyakan pada Bang Efriza, bagaimana kemudian suara Ganjar Mahfud ini sangat buncit sekali, tidak sampai menyentuh 20 persen, Bang Efriza? Iya, jadi ada hal-hal yang saya rasa PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY, karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati, dan sikapnya yang mengatakan misalnya waktu itu adalah Pak SBY dikatakan jenderal, tapi yang tak anak-anak, ataupun jenderal yang kurang dekat dengan masyarakat, ataupun dalam hal politik kurang keren lah, seperti itu. Namun, yang patut untuk dipahami adalah ketika hal itu dilakukan sama dengan Ganjar Pranowo, dilakukan sama apa yang dikeluarkan oleh retorika maupun komunikasi politik atau bahasa politik dari PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo di debat Capres, ini yang menjadi blunder. Apa yang menjadi blunder, mereka tidak memahami. Pola di Indonesia adalah ketika seorang presiden terpilih sekali, kecenderungan terpilih kedua itu akan tinggi kalau memang ia memuaskan masyarakat. Itu dibuktikan dari SBY kepada Jokowi. Dan yang kedua adalah ini yang tidak dipahami. Masyarakat selalu mengkritisi dua periode kepemimpinan seorang calon. Nah, ketika masyarakat mengkritisi kepemimpinan seorang calon, ini juga yang tidak dipahami oleh PDI Perjuangan. Bahwa yang dikritisi itu adalah ternyata Jokowi baik. Kepuasannya masih tinggi. Tapi yang dikritisi adalah kerecokan, merecoki sikap ambigu dari PDI Perjuangan. Dia yang memerintah, dia yang mengajukan Pak Jokowi, tapi dia menyerang pemerintah. Dia yang menetapkan, misalnya Bansos di parlemen karena suaranya tertinggi, dia yang punya perolehan suara tertinggi, dia yang minta dibatalkan atau minta ditunda. Dia pula yang membuat undang-undang pemilu yang disepakati bersama antara Presiden dengan DPR RI, walaupun memang dalam prosesnya kalau Presiden menarik, ya sudah, tidak bisa. Namun, dia pula yang malah menyalahkan ketika seseorang bekerja untuk masyarakat, iya masih tidak mengundurkan diri, masih bekerja, hanya mengambil cuti, lalu buru mundur. Dan ini adalah suatu fenomena-fenomena yang masyarakat menilai. Kenapa ini dengan PDI Perjuangan? Kenapa PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti? Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Masyarakat kita itu tidak suka orang yang sombong. Itu terbukti Pak Prabowo itu dua kali, bahkan tiga kali. Dia kalah. Tapi lihat saat ini. Ketika dia merubah sikapnya, dia merubah perilakunya, dia terpilih. Apa yang dikatakan oleh Ganjar saat di terakhir debat? Itulah yang merusaknya. Ia malah bilang bahwa muka ditaktor, ia mengatakan orang yang otoriter, ia juga mengatakan bahwa dalam tanda kutip, ataupun hal yang nyata tanpa tanda kutip, sebagai, mohon maaf, kasus Trisakti. Kasus 98. Dan inilah yang menggugah masyarakat. Malah balik menghukum PDI Perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dikritisi. Akhirnya dihukum. Itulah, Mbak, pembukanya. Oke, artinya memang dari awal ini serangan-serangan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Presiden Jokowi ini justru menjadi blunder besar, yang mana efeknya adalah suara Ganjar Mahfud ya, Bang Efriza yang saat ini juga tidak sampai mencapai 20 persen. Ini, tadi saya ingin bertanya soal bagaimana statement dari Pak Bambang Pacul, begitu kan, yang sempat memperingatkan bagaimana internal PDI Perjuangan agar tidak begitu terang-terangan untuk menyerang Presiden Jokowi. Kalau dilihat dari statement Bambang Pacul ini, apakah kemudian sedianya internal PDIP juga tidak sependapat atau tidak seluruhnya bisa patuh terhadap arahan untuk menyerang Presiden Jokowi Dodo atau seperti apa, Bang? Ya, kalau saya lihat, Bambang Pacul juga awalnya responnya sangat keras. Dan ia tahu sekali. Namun, ia melihat. Dia membaca. Sepertinya dia sangat membaca. Berita-berita yang dikatakan oleh para analis maupun orang-orang yang di luar yang selalu berkata bahwa jangan diserang Jokowi. Kepuasan masyarakat itu tinggi. Jangan diserang pemerintahan karena kamu yang memerintah. Jangan menjadi sesuatu yang tidak jelas. Warnanya abu-abu. Sementara, Bambang Pacul saat itu menyadari tidak boleh PDI Perjuangan melakukan serangan-serangan yang begitu keras, yang begitu berapi-api, tapi dalam konteksnya dia juga ambigu. Kenapa dikatakan ambigu? Memang Jokowi itu siapa? Tetap kadernya PDI Perjuangan. Gibran siapa? Walaupun sudah dikatakan tutup buku, tetap kader PDI Perjuangan. Mau bagaimanapun, mereka tetap merah. walaupun sudah dibuang, dan itu harus disadari. Dan sejak awal memang masyarakat juga aneh. Kenapa PDI Perjuangan malah bilang bahwa dia mitra kritis? Mengapa PDI Perjuangan dari periode pertama bukan partai yang dipercaya oleh Pak Jokowi? Yang dipercaya oleh Pak Jokowi adalah Nasdem. Bukan PDI Perjuangan. Malah kalau dikatakan ditarik lagi 2014. PDI Perjuangan itu tidak pernah mengajukan Jokowi. Tapi rakyat, hasil survei, itu yang menggiring opini publik masuk ke dalam PDI Perjuangan. Sehingga mereka mengajukan kadernya. Itulah yang menyebabkan PDI Perjuangan merasa bahwa dia yang mengajukan Jokowi. Tapi Jokowi diajukan itu masuk ke dalam. kandang banteng itu karena hasil survei yang menyatakan bahwa masyarakat sangat antusias untuk Jokowi. Dan karena keberhasilan Jokowi sebagai wali kota Solo. Apa yang terjadi dalam kasus Jokowi saat ini dengan KUIKON? Saya ingin bilang bahwa Jokowi 8 kali bisa menang. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. kalau itu yang mau diperdebatkan. Dan itu yang selalu diperdebatkan dengan kata-kata bahwa siapa Jokowi kalau bukan tanpa PDI Perjuangan. Nah ini adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji Mbak. Bagaimana kemudian itu juga kemudian viral di media sosial Bang Frizet dan juga membuat respons sejumlah pihak yang semakin tidak menjatuhkan respect pada PDI Perjuangan. Statement dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri misalnya. Tadi seperti yang sudah disinggung Pak Friza Jokowi kasihan sekali kalau tidak ada PDI Perjuangan. Ini apakah kemudian malahan yang semakin membuat PDIP tidak mendapatkan suara atau tidak disegadi oleh sejumlah pihak Pak Bapak? Iya. Jadi seperti ini bahwa memang Jokowi dan syarat untuk dipilpres itu diajukan oleh partai politik. Gabungan partai politik. Dan kita bisa lihat diajukan artinya andai pun dia bukan kader dia non-partai itu bisa diajukan. Dan itu sudah dibuktikan dengan Pak Anies Baswedan diajukan oleh Nasdem bukan dari kader partai tapi didukung Nasdem PKB PKS dan itu yang tidak dipikirkan oleh PDI Perjuangan. Dia mengajukan kadernya semestinya dia bukan menjatuhkan kadernya tapi membanggakan kadernya. Dia yang memupuk kadernya dia yang mengangkat kadernya tapi bukan menjatuhkan kadernya di depan umum kacamnya dia. kalau dijatuhkan kadernya seperti itu siapapun kadernya ya pasti sakit hati gampang sakit hatinya manusia sudah nurut sudah baik sudah menyatakan dirinya sangat senang dia sangat antusias bahkan dia menghormati PDI Perjuangan bahkan menghormati Ibu Ketua Umum tapi ketika dibuka di muka umum itulah yang terjadi tentu reaksinya adalah ya sakit hati dan sakit hati itulah yang akhirnya tanpa sadar itu sudah lama terjadi kenapa saya bilang sudah lama ya sejak 2014 ketika PDI Perjuangan selalu merecoki Pak Jokowi dia mengatakan pertama kali bahwa PDI Perjuangan mitra kritis dari pemerintah dan itu adalah ambigu karena sebuah partai politik harus mendukung penuh pemerintahannya apalagi itu kadernya yang kedua dia bukan terpelatih dia menuntut menteri-menterinya mundur kasus bagaimana Budi Gunawan bagaimana kasus yang terjadi lagi bagaimana akhirnya Piala Dunia U20 digagalkan dan berbagai kasus yang terjadi berikutnya ini semua tentu akhirnya lambat laun Pak Jokowi pasti terobsesi ia ingin membuktikan bahwa dia mampu dan personal Jokowi itu adalah kita harus ketahui personal Jokowi itu sangat kuat dia sangat benar-benar percaya diri walaupun mukanya bisa kita katakan kalau bahasa kasarnya atau sarkasnya cupu deso tapi dia itu orang yang kuat dalam hal dirinya kepercayaan dirinya dan bagaimana dia peduli kepada masyarakat dan itu ditunjukkan oleh dirinya dan ia selalu dalam posisi walaupun saya tahu dia punya kemunduran demokrasi tapi dia punya sesuatu yang sangat unik ia akan mengikuti masyarakat maunya masyarakat tapi di satu sisi ia terkadang mengoreksi masyarakat dan punya obsesi dirinya tapi di sisi yang lain dia akan mengikuti masyarakat dan itu adalah strategi politik dan itu adalah kehebatan dia dia bisa bilang bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan memihak saya cuma bilang ada di dalam undang-undang dan dia di akhir mengatakan bahwa saya tidak mendukung salah satu pasangan calon dan itu adalah bagaimana ia tahu begitu juga dengan KPK saya tidak mau merevisi tapi kemudian ia melakukan revisi itu dalam satu sisi orang membaca itu adalah tapi sisi yang lain bisa jadi itu dianggap strategi politik dan dia tahu bagaimana dia mengelola emosi masyarakat bagaimana dia paham sekali bermain dengan emosi masyarakat dan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang santun masyarakat yang tenggang rasa masyarakat yang memaafkan bukan dengan tindakan yang ngegas terus atau karena banteng moncong putih akhirnya nyeruduk terus tidak seperti itu masyarakat kita malah tidak tertarik dan apa yang menyebabkan Prabowo itu kemarin itu banyak dipilih karena sikap ia di penghujung bahasa sarkas ya penghujung maghrib dia bisa dikatakan atau dia bilang bahwa di penghujung usianya ia ingin berbakti kepada negara ia ikhlas kalah dan menang itu sangat resab di hatinya masyarakat dan itu yang membuat masyarakat meyakini sosok ini layak untuk dijadikan presiden dan itulah yang terjadi terbalik PDI waktu itu posisi kedua akhirnya masyarakat menyatakan terlalu sombong terlalu ambisius sampai anaknya istrinya ikut maju memenangkan ganjar Pranohu malah dihukum oleh masyarakat seperti itu dan ini juga kemudian dari kacamata Bang Efisa menjadi pukulan yang juga sangat telak bagi PDIP dikalahkan dalam tanda kutip begitu ya oleh sosok personal Joko Widodo iya ini kekalahan telak tapi sekali lagi ini yang menarik koreksinya walaupun dikalahkan tapi PDI perjuangan itu tetap dicintai oleh masyarakat makanya di parlemen ia menang ia menuduki peringkat pertama walaupun belum selesai ya karena masih kejar-kejaran dengan gerindra ya antara exit poll dengan quick count berbeda nah ini yang patut dipahami kenapa berbeda karena calegnya diterima oleh masyarakat calegnya dianggap berhasil tapi sekali lagi tapi masyarakat mengkoreksi ganjar kenapa koreksi ganjar pertama sangat mudah ganjar berarti dianggap tidak atau kurang begitu memuaskan satu yang kedua ganjar itu arogan dia menyerang Prabowo dengan sangat keras tapi dia melupakan bahwa masyarakat butuh kesantunan yang ketiga bagaimana politik framing ganjar yang terlihat intelektual terlihat cerdas tampan pelamboyan bijak tapi tidak sesuai dengan bahasa yang dikeluarkannya iya emosional ketika penutup akhir didebat ia mengatakan wajah ditaktor otoriter walaupun yang dibaca adalah kutipan dari Pak Presiden Joko Widodo saat itu tapi masyarakat melihat kenapa harus dibaca itu ada apa kenapa harus seperti itu kenapa gak bisa berpelukan kenapa gak bisa bersalaman itu yang dinilai oleh masyarakat dan berikutnya bisa jadi masyarakat melihat ketulusan Pak Prabowo itu yang bernilai dibandingkan melihat etika dari Gibran oke etika Gibran bermasalah tapi masyarakat merespon bahwa presidennya tetap yang bekerja tetap seorang presiden yaitu Prabowo dan berikutnya masyarakat butuh seorang pemimpin yang mungkin dia merindukan mantan militer dan yang ketiga ketulusan hati dari Pak Prabowo ini itu sekali lagi saya katakan membuktikan bahwa pilpres beda dengan pilkada pilkada boleh keras boleh saling gesek-gesekan saling menghina dan itu yang menyebabkan Pak Anies terpilih tapi pilpres tidak pilpres berbicara siapa yang lebih bijak santun punya visi-misi siapa yang bisa menarik simpatik masyarakat bukan menarik pikiran di masyarakat banyak diksi di masyarakat di otaknya ini orang kok arogan ya ini orang kok terlalu terobsesi ya apalagi Mahfud juga berbicara menyalahkan seorang ibu Iryana yang melahirkan seorang anak yang dianggap tidak beradab yang dianggap dosa kepada bangsa dan itu benar-benar menjadi posisi yang wow ini capres dan cawapres yang sedang kalut yang emosional dan itu direspon dengan tidak memilihnya makanya di dalam TPS kalau kita ikut di TPS antara pilpres dengan DPR RI itu pasti ada pertanyaan ataupun celetukan yang menyatakan sepia sepia suara sah ganjar Mahfud nah ini pertanyaan yang sangat menohok DPR peringkat pertama tapi ternyata capres sepia dipilih oleh masyarakat untuk bagaimana kemudian PDI Perjuangan Bang Efriza ini kan nomor satu begitu ya di legislatif angka hitung cepat PDIP sementara yang memang masih sangat tinggi ini apabila nanti bertahan sampai akhir melihat hasil real count juga dari KPU masih ada jalan kemudian bagi PDIP bisa mempertahankan powernya dan survive untuk melawan Presiden Jokowi ya kalau soal satu putaran atau dua putaran kita memang menunggu dari keputusan KPU manual namun yang patut diingat pasti PDI Perjuangan akan melakukan kembali oposisi dan saya yakin kerasnya PDI Perjuangan akan semakin memanaskan situasi politik dan tentu saja apa yang patut dipahami politik di Indonesia adalah politik yang pragmatis dan politik di Indonesia berjalan dengan satu jiwa persatuan juga walaupun di tengah bahasa pragmatisnya mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah persatuan jadi ada tiga partai politik yang memungkinkan berbalik badan yang pertama adalah Nasdem yang kedua adalah PKB dan yang ketiga adalah PKS kenapa tidak mohon maaf bukan PKS P3 Nasdem dan berikutnya adalah PKB nah mengapa tidak PKS saya katakan bahwa kalau melihat polanya Pak Presiden Joko Widodo atau seandainya dia masih berbicara dengan Pak Prabowo ataupun PKS ini kan sering nyentrik beda sendiri bisa jadi ia memilih tetap berseberangan tapi beda oposisi PKS dengan oposisi PDI Perjuangan PKS masih bisa berbicara logis bisa berbicara baik dan tidak selalu menyerang kalau PKS dan tentu bagi Prabowo meninggalkan PKS dengan PDI Perjuangan berdua itu sama saja menciptakan minyak dan air sulit disatukan jadi oposisi bisa dikatakan yang paling keras adalah PDI Perjuangan lalu bagaimana dengan 3 itu P3 bisa jadi tidak akan masuk di Parlemen kalau melihat hasil Kuikon artinya Nasdem dengan PKB kita harus lihat Nasdem ini tetap mendukung pemerintah dan Nasdem tentunya dekat dengan Pak Prabowo Nasdem dekat dengan Air Pangga Suryapalo pun dekat dan Nasdem selalu mengedepankan sisi nasionalis jadi tidak menutup kemungkinan ia akan memberikan dukungan sementara bagaimana dengan PKB PKB punya kedekatan dan sempat berkoalisi bersama jadi dua partai itu masih bisa untuk berperan dan tentunya bisa untuk bergabung kalau sandainya P3 lolos P3 saya yakin sekali ia paling bisa didekati karena ia butuh konsolidasi internal ia butuh kedekatan dengan kementerian ia butuh bagaimana membangun internalnya yang biayanya besar tentu butuh bagaimana ia dikenal oleh masyarakat dan tentu tiga partai ini yang bisa didekati oleh pemerintah lalu bagaimana dengan Panis saya yakin sekali Panis lambat laun pun ia akan berjiwa besar ia akan menempatkan posisi dirinya kembali menjadi seorang akademisi ia menjadi seorang yang maksudnya akademisi adalah bukan ia terjun ke perguruan tinggi bukan tapi ia melihat dengan bijak kalau tidak perlu dikritisi ia tidak akan berbicara dan ia bukan orang yang dikit-dikit menyerang tidak lalu bagaimana dengan Ganjar Ganjar ditaruh ditempatkan kembali di belakang layar oleh PDI Perjuangan dan yang maju adalah PDI Perjuangan dan itu saya lihat narasi ke depannya tapi apakah cepat saya yakin tidak akan cepat proses itu akan terjadi berlarut-larut bisa jadi satu setengah tahun kenapa karena partai butuh untuk terlihat baik oleh masyarakat terlihat balik badannya tidak ekstrim tidak begitu terburu-buru jadi bisa jadi semua balik badan ketiga partai itu ya ketika sudah kongres rakernas ataupun pemilihan ketua umum yang baru mereka akan memikirkan opsi bergabung dengan pemerintahan jadi pemerintahan terbelah memungkinkan terjadi seperti 2014 lalu di eranya Pak Jokowi dan itu harus dinikmati oleh Pak Prabowo dengan otaknya yang muter-muter kusut tapi senyum harus dibawa kalau tidak sulit untuk dia menghadapi situasi tersebut itulah yang terjadi pada Pak Jokowi ketika Parlemen dualisme kepemimpinan oke baik terima kasih banyak Bang Efriza artinya kita juga akan sama-sama melihat bagaimana kemudian berjalannya dinamika politik lanjutan yang bisa saya sampaikan setelah hasil Pilpres keluar kemudian ada hasil penetapan akhir yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum nanti Bang Efriza terima kasih untuk kesempatannya berbincang dalam program Tribun Sonfokus luar biasa penjelasannya juga semoga bisa dilihat juga dan dinantikan oleh masyarakat seperti itu semoga di lain kesempatan juga kemudian kita bisa berbincang lagi selamat beraktivitas kembali Bang Efriza selamat beraktivitas Mbak Nila dan terima kasih untuk Tribun News sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya cuma menganalisis apa yang terjadi dalam peristiwa terima kasih baik terima kasih kembali Bang Efriza demikian Tribuners obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citrains itu ada Bang Efriza dalam Tribun News Sonfokus saya juga masih akan berbincang dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya masih dalam Tribun News Sonfokus saya Nila Irdab mampir tundur diri terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun Ex sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!